Intro Penolakan mewarnai sita eksekusi oleh pengadilan negeri kota kediri terhadap tanah dan bangunan di kelurahan Singonegaran Endang Murti Ningrum pemegang sertifikat atas tanah tersebut memastikan bahwa kegiatan yang dilayangkan oleh keluarga almarhum ibunya ini dinilai cacat hukum Endang menyebut bahwa tanah dan bangunan itu bukanlah hasil waris keluarga kakek neneknya melainkan harta gonogini orang tuanya Mursa dan Tuminah sehingga salah menurutnya jika keluarga besar Tuminah kini merebut tanah tersebut Eko Budiono kuasa hukum Endang mengatakan selain status tanah yang bukan sebagai waris putusan pengadilan tersebut juga salah hal tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang dibuat oleh Sukana dan lainnya saya selaku kuasa hukumnya tetap berkeberatan dengan kekurangan putusan nomor 13 ya kekurangan putusan nomor 13 yang putuskan oleh pengadilan yang satu luasnya adalah 722 yang satu luasnya adalah 722 jadi 772 dan 722 jadi selisihnya 50 meter satu itu yang jadi pertanyaan saya karena ini di dalam putusan saya mohon supaya media bisa membantu kita bisa membantu klien saya ini untuk meluruskan supaya pakar-pakar hukum itu bisa memberikan pendapat atas putusan ini yang tetap dipaksakan dan dilaksanakan yang pertama yang kedua batasnya ini juga berbeda yang sebelah timur berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh klien saya bukan berbatasan dengan morsat berbatasannya dengan Sukana berbatasan dengan Sukana jadi berbeda dengan fakta yang sebenarnya di dalam sertifikatnya yang dimiliki oleh klien saya adalah miliknya Almarhum Mursat dan Tumina sedangkan yang dibuka oleh mereka adalah Tumina jadi yang buat rancuni di dalam satu sertifikat ini ada dua lahan yang dijadikan satu ada satu mahasiswa desa dijadikan satu menjadi satu sertifikat yang dibuka oleh pemukat Keparuh tetapi yang dieksekusi semuanya yang membuat kita berteriak-teriak itu terkait cita eksekusi ini Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri ingin berkomentar banyak pihaknya juga menolak memberikan komentar atas sudut perkara dari konflik ini untuk diketahui konflik tanah keluarga ini telah berlangsung lama gugatan dilayangkan oleh sekitar 20 saudara dari ibunya yakni Sukana dan lainnya alasannya rumah yang ditempatinya sejak puluhan tahun itu disebut sebagai warisan keluarga Almarhum Bahsas Rojo yakni Kakek Endang pada tahun 2016 bahkan Endang pernah dijebloskan ke penjara karena dianggap memalsukan data kelahiran namun dalam proses persidangan itu Endang dinyatakan tidak bersalah seluruh dokumen kependudukan dan pendidikan mulai SD hingga SMA juga secara jelas menyebut jika dirinya anak dari orang tua Mursyad dan Tumina dari Kediri Aziz Galuh melaporkan dengan tentu-tubat itu berita dari Paya Mursyad dari Kediri 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 Kediri